Pak, kalau ngeliat postingan di sosmed kan baru-baru ini baru selesai tunangan dan akhirnya prewet gitu ya. Mungkin persiapannya sendiri menuju hari H, bagaimana sih? Persiapannya pasti banyak banget ya, karena kan memang rencananya acara buat persepsi selamatannya itu kan di Surabaya. Sedangkan kan aku stay-nya di Jakarta, aku juga di Jakarta, terus calon aku juga tinggalnya di Seratia, stay-nya di Jakarta kan. Jadi yang pasti tuh banyak mundar-mandirnya, terus juga banyak-banyak video call sama vendor-nya, dan untungnya aku udah pake tim WO sih. Jadi emang udah ada yang ngurus buat semuanya lah, jadi apa-apa koordinasinya sama tim WO. Tapi ini kan namanya menuju, kenapa? Kayak datasi nasinya peng-piling doang ya. Namanya menuju hari H kan ada aja cobaan, gangguan, segala macem, apalagi ini LDR gitu seperti yang tadi Fahy bilang. Mungkin gimana tuh mengatasi percikan-percikan kecil yang terjadi di hubungan kalian? Kalau emang gangguan sih tiap hari pasti ada debatnya ya, cuman yaudah bawa santai aja dan inget aja sih kata orang-orang. Yang orang-orang bilang kalau ya untuk pernikahan itu nanti pasti banyak hujan, kayak gitu aja sih. Jadi kayak gak terlalu ngambilin cuci, karena gimana. Karena emang kalau misalnya amit-amit, gak jadi kan juga gak enak sama keluarga dan segala macem juga udah ekspos di media juga. Jadi emang ya insya Allah ya berjalan dengan lancar loh. Sejauh ini selama dari tunangan sampai nanti menuju hari H, sampai hari ini deh. Mungkin perdebatan apa sih yang biasanya terjadi antara kamu sama calon juga? Banyak banget lah, pokoknya masalah hal-hal kecil yang gak penting gitu loh. Yang gak penting seharusnya, yang gak penting buat ditanyain sama dia. Kayak gak tau mungkin emang karena dia suka bikin aku kesel ya, karena emang kesabaran aku kan setipis dompetku gitu kan. Jadi emang kayak sering banget dijahilin gitu, diusilin. Sedangkan aku tuh anaknya ya kadang kalau lagi gak mood buat bercanda kayak gak pengen bercanda gitu. Jadi lebih kayak gitu sih, cuman kalau ngambeknya cuma sejam dua jam, ntar juga cair. Tapi contoh kalau kecil yang tadi, kalau saya bilang ke eng, apa sih kan? Gue banyak banget lah waktu lagi di jalan, dia lagi nyetir, ada aku, ada bundaku gitu. Terus tiba-tiba dia nanya, ini jalannya belok mana gitu. Karena aku bagian di liat maps kan, oh ini naik belok apa ambil yang kanan, naik tol. Oh yang sini jalannya, iya ini kan udah ambil kanan. Aku bilang gitu kan, ini bener nih, yakin nih kayak gitu loh kayak. Ngerti kan diusilin kayak gitu. Terus kayak, oke apa sih kan aku udah bilang ke masa ke kanan, anak tuh suka. Namanya juga orang Surabaya kan, suaranya gitu ya kan. Terus mulai-mulai bilang gini, kamu tuh jadi kerempuan yang sabar, yang lembut. Kata-kata gitu. Terus aku bilang gak bisa. Lebih kayak gitu sih. Mungkin selain kalian berdua yang menentukan segala macem perlengkapan, ada campur tangan orang tua juga gak? Campur tangan orang tua sih, lebih ke, kan emang ada nanti baju buat, buat ibu mama, papa, bunda, bapak aku kan. Jadi untuk urusan itu, emang bajunya milihnya ya dari masing-masing. Jadi buat aku pilih sendiri, mama milih sendiri, ya sesuai sama pengen mereka aja. Lebih ke itu aja. Tapi mengenai konsep perlengkapan, yang apa yang pengen sama-pertenan tuh sama atau tidak sih? Sama, kita sama-sama pengen indian lagi, terus kita juga pengen outdoor. Dan emang, aku kenapa pilihnya di Surabaya? Karena di Surabaya kan ada hotel, hotel dulu terkenal namanya Hotel Oranya. Terus dihati Hotel Yamato. Pasti tau kan, hotel yang emang terkenal banget di buku sejarah yang kerobekan bendera merah putih biru. Dan itu tuh hotelnya emang katanya orang-orang ya. Di situ kan, hotelnya terkenal agak-agak hawanya agak enak-enak. Tapi menurutku, dimanapun tempatnya pasti ada dong penunggu-nya gitu. Lalu kan agak pusing, dan emang selalu cek tempatnya juga fine-fine aja gitu. Cuma emang di situ tuh, hotelnya terkenal vintage bangunannya terus bagus. Jadi karena emang aku nikahnya sendiri gak pengen pakai backdrop yang aneh-aneh di pelaminan. Emang pengen yang simple aja, itu cocok banget sih buat pesan-pesan bangunannya kayak gini. Mari mulai ada yang kesiapan mental kak Vais di sini. Siapan mental, insya Allah, ya 100% siap. Harus siap ya. Kalau dalam waktu ini emang udah harus siap gitu, mau gak mau kayak gitu sih. Ini kan bisa dibilang akan menjadi seorang istri di usia yang muda gitu kan. Mungkin seperti apa? Pertimbangan. Iya gitu. Pertimbangnya sendiri, untungnya dia tuh gak yang nuntut macem-macem. Nanti kamu sebagai seorang istri harus gini-gini gitu. Karena kalau dia pasti nuntut, ya aku bilang, yaudah cari aja RT, gak usah cari istri. Aku jawab gitu kan. Dia tuh lebih kayak, yaudah selagi kita bisa kerjain, ya kita kerjain gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya aku yang masak, terus banyak cucian piring, maksudnya banyak piring kotor, itu pasti dia yang nguci. Kayak gitu sih. Dia kalau lagi ke Jakarta, lagi main film aku juga kayak gitu. Terus kalau berurusan bersih-bersih kayak siapapun yang selagi bisa dan gak sibuk, yaudah dia ngerjain. Kayak gitu. Kalau dari buku sih gak, cuman lebih ke, karena emang temen aku tuh yang seumur enak kan emang banyak yang udah beranak ya. Jadi kayak lebih suka ngeliatin, apa, ngeliatin story-nya mereka, terus sharing story-nya, sampai kasih. Fai, sampai akhirnya lo memutuskan klik dengan yang ini, itu lo berapa lama sih memutuskannya? Karena emang aku tuh kan tipe orang yang deket sama siapa-apa tuh pasti cerita ke bunda kan. Dan emang aku deket sama dia, apa cerita gitu. Terus lama-kelama emang orang itu, apa ya, jatuh banget lah menurut aku gitu. Beda dari yang semuanya-semuanya. Terus enggak, waktu itu dia bilang, katanya dia pengen punya hubungan yang serius sama aku, hubungan yang lebih lanjut. Terus yaudah langsung aku tembak aja, kalau emang mau serius, mau lebih lanjut, berani gak ngomong ke bundaku. Lalu bilang gitu kan. Gak tau ya, besoknya dia beneran masih ngomong ke bundaku, dan emang bundaku kayak apa ya, kayak shock gitu. Misalnya aku gak excited juga sih, cuma kayak, ya ini tuh cowok pertama yang berani bilang ke bunda. Terus kayak, yaudah keluarga udah pada kenal, terus dia udah yakin, aku udah yakin. Langsung dari semenjak dia bilang itu ke bunda, kita ngurusin persiapan buat keluarga besarnya dia datang ke surat-suratnya semua, ke rumah aku. Jadi kalau dihitung pacaran juga gak pacaran, karena emang gak ada tanggal jadinya. Tapi masih ada rasa kesatukan sama kalau akhirnya itu gak bakal kehilangan masak, maksudnya kurang puas gitu menikmati masus-surat-suratnya. Enggak sih, karena emang aku sama dia itu sama, itu loh karakternya. Kita sama-sama suka jalan-jalan, suka road trip, jadi kalau emang nanti kita married mau ke Bali pun kayak, mungkin kita lebih prefer buat jauh darat sih, lebih bawa mobil gitu. Terus aku sama aja kan juga sama-sama suka nonggrong, suka kopi gitu kan, jadi emang ya kita sama-sama suka bikin kopi gitu. Jadi emang, ya kalau mau nonggrong, yaudah nonggrong bareng, segala macem, dia juga juga kenal sama teman-teman aku. Kalau pacaran udah nonggrong? Nggak, udah pacaran, jadi ya semenjak dia minta aku ke bunda aku tuh, sebenernya kalau untuk kenal ya, udah dari Rp2.100.000. Untuk jarak umur sendiri, berapa tahun yang didanya? Kepain dengan calon? Lebih tua, dia 2 tahun, gak yang terlalu jauh Tadi menjalani LDR ya? Iya LDR, karena dia di saat 3, aku sendiri di Jakarta Suka-suka nya? Suka-suka nya sih gak ada yang gimana-gimana Karena aku udah kenal dia lama, dari 2011 Jadi aku udah tau otak dia tuh kayak gimana Dia tuh gak yang... Gak kayak temen-temen aku yang mau coba Dia tuh yang bener-bener setia Dari jaman dia pacaran dulu ya, maksudnya 2017 Kau ngerti dia emang akan jadi keras dia gitu Karena emang kita dulu dari lawa, dari temen Terus juga, jadi aku gak ada khawatiran kayak gimana-gimana Karena emang kita terhubung di Find My Phone dulu ya Jadi kalo dia mau pergi kemanapun, meskipun kita terhubung disitu Dia tetep di Jakarta aku, aku mau keluar sama ini-ini Dan temen-temen ini tuh cowok semua dan temen aku kenal gitu Jadi aku gak ada masalah gitu Berarti persiapannya sudah berapa persen ya? Kalo diursenin gitu? Persiapannya udah 70% lah Tapi belum daftar ke KUA Karena kan biasanya KUA kan gak mau kalo terlalu amat kan Harus 2 hari Iya 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya kan Jadi ini aku akhir bulan ini ke Surabaya lagi buat ngurus ke KUA Kenapa? Kapan? Udah balis pil lho? Awal bulan Mei Pokoknya awal bulan Mei itu kan berarti gak nyampe lebih dari 6 kan? Oke Untuk silahkan Jadi mantengnya di Instagram aku Tapi udah pasti weekend tuh Menen-menen dia sendiri Tapi kalo aku ngomong keliatan banget nih Tapi ntar ada live streamnya juga kok Buat yang menonton di Youtube ada Oke bye Oke bye Thank you guys Boleh